Selamat datang di penerbangan Kornet Airlines dan sekarang kita memasuki map yang berbeda kali ini Yap, padahal sekali kita di Miramar dan bersiap-siap untuk turun Apakah kalian siap? Oke, kalau begitu dan kita akan berhadapan dengan orang-orang jago seperti Kornet Dan juga kita lihat di sini, tampaknya lebih enak turun di Pochinki kali ya Karena kalau misalkan dari Miramar kan bisa langsung ke Pochinki dan pesawat gampang banget kan Oke, kalau nggak mau, kalau gitu kita langsung turun aja di Pekando Oke, Pekando, Pekando Kita langsung aja turun di Pekando dan turun ke arena Dan kita lihat di sini masih mencoba untuk meluting, tampaknya dari seorang Kornet mencari senjata dan menemukan Akaim, tampaknya Langsung diambil secara cepat pelurunya pistol dan juga Akaim merebutan tas dan juga helm di sana Mencoba untuk mencari musuh di sini, langsung mengambil semua senjata yang ada di depannya Mengambil Molotov juga, tampaknya, oh tidak diambil, lebih memilih untuk mengambil face level kedua Dan dia langsung keluar menuju ke apartemen merah di sini Masih melihat, masih sabar, oh ternyata temannya terkenok Ciri harus mati Oke, kita di sini, Kornet akan membantu temannya di dalam artemen merah Dan bom-bom pun juga telah berhasil membunuh satu orang di depannya Oke, dan di sini terdengar step, tampaknya ada di arah atas Tapi Kornet masih otak lootingnya, masih ada dalam dirinya Dan dia mencoba untuk mencari di setiap ruangan Karena stepnya masih belum jelas, karena dia propeler gagal Lagi-lagi, menuju ke lantai berikutnya Mencari lagi, banyak sekali bunyi Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Kayak benuk masjid di sini Dan mencoba untuk mengambil energi drink Dan juga oke, di sini sudah mendengar step yang mulai mendekat Dan mencoba untuk kabur, keluar, tampaknya Dan oke, di sana ada musuh yang mencoba melebat Dan Kornet juga melebat, menembak Langsung di air, dan kita lihat langsung di top Baik sekali dari seorang Kornet Dan langsung di looting di sini, dapet elem level 3 Dapet perlengkapan yang cukup baik untuk di early game Dan oh, di sini ada musuh Satu di keker, AIM, AKIM yang sangat amat baik Dari seorang Kornet, langsung di knockdown Dan tampaknya langsung di air Dan oke, kita di sini, tampaknya dia langsung mengambil Barang-barang yang ada di bot Ya, tampaknya itu bot, karena gampang banget dibunuhnya Dan ada Scar L, dan juga peluru hijau Dan oke, dia menuju ke kasino Sudah banyak banget, banyak banget ini ya stepnya Ada di 1, 2, 3 musuh mungkin di dalam kasino Dan sudah terlihat di depannya Mencoba untuk membidik sini Mengingkir, dan langsung maju Dia terlalu napsu Langsung ditembak dari gerakan Tapi dia langsung mencoba tembunuhnya di depan Tapi ternyata disamping oleh temannya Sudah terkenal lagi Dan oh, ternyata di depan Di pojokan langsung diharap dia Front Gaming berasamnya di Rachel Dan langsung ditembak Dan langsung mati Tapi bukan sama dia Sama temannya Yaitu sama Bombom Dan dia langsung pergi Dan mencoba untuk mengambil mobil Apakah kali ini dia ingin menjadi pembalap Seperti di episode 1 Oh, enggak Dia lebih memilih jadi penumpang Karena dia tidak bisa menyetir mobil dengan Baik ya Dan langsung menuju ke rumah Coba untuk meluiting Dan melihat ada Kalinam disana Dengan tangannya sangat cepat Tetap meluiting Dan oh my god Baik sekali dari Cornet ya Ini giliran looting nih Ini Cornetnya salah satu player yang Bisa dibilang top global looting gitu ya Karena dia nge-lootingnya cepat banget Dan juga matanya tuh jeli Kalau lihat barang-barang bagus gitu loh Sangat amat beriunat Ketika dia melihat musuh yang Ada di depannya itu Sangat amat lama gitu loh Kalau misalkan Looting tuh kayak Paling gampang banget Untuk seorang Cornet Mengambil barang-barang bagus Seperti scope kali 6 Ya kan Dan tampaknya disini Masih mencoba untuk mencari musuh juga Dan menaiki mobil bagi Dan melihat Oh, ada air doms Dan ada gila Sini rebutan air doms sama tim Dan sudah turun dari tempat-tempat Dan mencoba untuk ditabrak Ternyata Ternyata kita siapa yang mendapatkan air doms Dan ada Cornet Lagi-lagi top global looting Mendapatkan face level 3 Dan juga helm level 3 Wow Seperti yang saya bilang sebelumnya ya Untuk masa looting tuh Cornet Ya ada yang bisa nandingin gitu loh Terlalu cepat tangannya Terlalu bener-bener kayak Matanya jeli ya kan Dan oke Kita disini Tampaknya dia memakai strategi Untuk membocorkan Ban mobilnya ya Karena ini mobilnya juga Ada tiga mungkin Biar musuhnya Itu gak bisa pakai mobilnya Jadi oke Dua diambil mobilnya Satu untuk observe ya kan Oleh bom-bom Dia mencoba untuk cabut duluan Dan disini tiga orang Tidak ada yang mau menyetir ya kan Dan Cornet mengancam Dengan menggunakan granat Dan oke Tempatnya kabur Temannya ketakutan Takut tusun Takut poinnya yang kurang Dan akhirnya mengalah Untuk menjadi sopir Baik sekali Dari tim Cornet disini Akankah menjadi sopir dia Masih sabar menunggu Tidak ada yang menjadi sopir Masih mencoba untuk diancam lagi Untuk kedua kalinya Dilempar granat Dan oke Kali ini temannya mengalah Takut dia tusun Takut poinnya mengurang Dan harus mengemudikan Mobil sedan Berwarna biru Dan kali ini mencoba Untuk mencari Letak dimana Musuh berada Karena masih kill 2 Ya kan Masih dikit banget gitu loh Ini kayak Gak bisa Kill 4 itu minimal ya Harus 10-20 gitu loh Oke Kalau cuma 5 Tidak ada yang berlaku Dan oke Mencoba untuk observe Mereka jalan-jalan Dan oke Tertabrak pohon disini Masih mencoba Untuk mencari Letak Dimana musuhnya ya kan Excellent work Oke Tampaknya minum terlebih dahulu Karena terjadi tabakan Di antara pohon tadi Luar biasa ya Ini tim yang sangat Amat kompak gitu ya Dan oke Mencoba untuk menyusul temannya Dan mobilnya terbang Dan berputar-putar Dan akhirnya Kebalik Mobilnya Haduh 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 Oke Yang harus dilakukan disini Adalah melakukan Granat Lemparan yang sangat amat low Dari Surakoret Akankah berhasil disini Dan Oh Terpental disini Dan 3 2 1 Dan Oh my god Lemparan granatnya Sangat amat baik Ke arah mobil Tapi tidak pernah Kena ke arah musuh Oke malah ditembak Kena sudah berasap Dan lihat disini Mobilnya terbang Dan kebalik lagi Dan oh my god Gerakannya sangat amat Baik dari Team Cornet Ya kan Sedang mendapatkan tayonya Langsung berpindah lagi Dan kita disini Oke Kejadiannya terulang kembali Tidak ada yang munyetif Dan kali ini Siapakah yang akan kalah Yang sabar menunggu Dan siapakah Menjadi sopir Dan Oke Gak ada yang mengalah Semuanya turun Dan Dan Nembak lagi Satu Dua ban Tiga ban Dan juga Empat ban Oke terima kasih banyak Empat ban sudah Dikempesin Dan Oke Cornet mencoba untuk Menyalakan mobilnya Mencoba untuk gas Tapi tidak bisa Dan Ya Mobil tayo yang Sudah hancur Harus ditinggalkan Dan mengganti dengan Mobil jeep Ke arah rumah Di bagian depan Mungkin Nampaknya disini Ada musuh Sudah mulai terjadi Perperangan Yang saat apa Sudah banyak Step di dalam Yang sudah Mendengar Stepnya Melihat Napsu Cornet Melihat musuh Langsung Lompat 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 Tapi disampah Lagi Dua kali Oh Kali ini dia Kena satu kill Dan akhirnya Dia keluar Melihat ada musuh Lagi Dan spray down Dan tidak dapat Asks Dan disampah Lagi oleh Teman-temannya Dan langsung Diratakan oleh Tim Cornet Empatnya Harus mati Dan disini Dan satu Knock oleh temannya Mencoba untuk mencari Musuh Sisanya ada Tiga lagi Satu lagi Di knock Sama Cornet Mencari lagi IM kali Sangat amat bagus Dan kira sini Mencoba untuk mencari Di kanan Tapi kosong Melompat Lompat Dan ternyata Ada di bawah Ada di bawah Di bawah Ada di curang Dan harus Di knock Oleh teman-temannya Hanya satu kill Yang didapatkan oleh Cornet Dan oke Bluezone sudah bergerak Sini dan ada Indra Darmawan Friend request Dari Facebooknya Cornet Tampaknya Cornet agak terganggu Tadi ya Ada dari Facebook ya Tapi dia memilih Untuk lebih Mengisi darah Terlebih dahulu Karena ini Bluezone ini Bahaya Kalau misalkan dia Nggak ngisi darah Termati konyol Dan ternyata Temannya Oh my god Bombom harus mati Di luar zona Di sini Cornet galau Mau ngekill Atau mau nyelamatin Teman gitu ya Dan Kali ini dia Lebih memilih Untuk menyelamatkan Temannya Dan failure Pro player PUBG Dari tim Baraks Harus mati Kita lihat di sini Pro player Benerannya Malah mati Duluan Teman-teman Dan Cornet Berhasil Menyelamatkan Bombom Pro player Gagal Lebih memilih Teman Solidaritasnya Sangat amat Tinggi Dan memberikan Darahnya Untuk temannya Langsung Mengambil Mobil Langsung Cabut Tampaknya Di sini Karena Blue zone Sudah semakin Sakit Dan Bombom Sudah naik Kita lihat Sini Akankah Dibantu Melawan Mau napsuka Cornet Oh ternyata Dia lebih menjemput Temannya Terlebih dahulu Jerry Dan harus Keluar Dari zona Berwarna biru Harus ke Safe zone Sekarang juga Mencoba untuk Menos Tapi kita sini Darah Bombom Sudah sedikit Dan harus Berhenti terlebih dahulu Tampaknya Akan mati dia Oh Berhenti terlebih dahulu Memakai bandage Akankah Sempat Akankah Selamat Satu Dua Dan Tiga Oke Masih bisa terisi Dan mencoba Memasang First aid kit Sekarang Oke Selamat Tampaknya Dari Bombom Berhasil Heal Dirinya Dari Arab Menuju Ke Safe zone Oke Tim Cornet Mencoba Untuk langsung Ke Safe zone Mencoba Untuk menjadi Tempat aman Mencoba Untuk Kembali Perang Di tempat Yang aman Dan Mengisi Terlebih dahulu Darahnya Dengan Mudah Energy Drink Dan Melihat Posisi Tampaknya Aman Oh Ternyata Ada Tembakan Akheim Dari Sebelah Kanan Dan Kordet Meninggalkan Jerry Sendirian Oh my God Dia memilih Untuk menyelamatkan Dia sendiri Sangat Amat Egois Mencoba Mencoba Untuk Membantu Tapi Ternyata Dia Mati Juga Dan Harus Terenok Di sini Dia Tidak Penduli Dengan Jerry Dia Lebih Milih Untuk Teriak Selamatkan Aku Bom Bom Selamatkan Aku Dan Langsung Di heal Oleh Seorang Bom Bom Akankah Terjadi Revenge Di sini Oh Ternyata Cancel Mulai Panik Bom Tombolnya Kepencet Tapi Kelepas Dan Mobilnya Dihancurkan Akankah Tim Kornet Selamat Untuk Di zona Zona Terakhir Oke Kornet Sudah Meng-heal Mencoba Menyelamatkan Temannya Tapi Malah Mati Di sana Dan Kornet Tersisa Sendiri Di sini Mengambil Vest Level 1 Karena Vest Sudah Hancur Tadi Mencoba Untuk Tembok Gaming TPP Ini Yang Dilakukan Oleh Pro Player Tapi Tidak Semulus Pro Player Beneran Karena Kornet Lagi Pro Player Gagal Yang Tidak Bisa Membaca Zona Lihat Zonanya Udah Jalan Panik Dia Mencari Musuhnya Dimana Dan Oke Ada Arah Tembakan Dan Kita Ada Yang Aneh Di Semak Selamat Baik Dari Kornet Lampus Loh ya Udah N Temen Gue Loh ya Aduh Emosi Kan Gue Jadinya Oke Brozone Sudah Mulai Jalan Tapi Dia Lagi Kornet Solidaritas Sangat Amat Tinggi Teman Teman Kalian Main PubGM Teman Itu Nomor Satu Kalian Selamatin Dulu Kalian Berjuang Bareng Dan Chicken Dinar Juga Bareng Oke Disini Waktu Zona Masih Menunjukkan 1 18 Detik Lagi Kita Pake Kornet Memilih Looting Terlebih Dahulu Mencoba Mencari Darah Dan Beberapa Peluru Dan Helm Sudah Diambil Dan Oke Dia mencoba Untuk Oke Ini Kan Ketauan Musuh Dan Dia Coget Coget Teman Teman Dia Memilih Untuk Coget Coget Dikala Ada Musuh Di depannya Ada Step Musuh Di depannya Dan Terlihat Di balik Broken Wall Sudah Terlihat Satu Musuh Di depannya Tampaknya Kornet Yang Telah Menonton Video Dari Bang Pen Mencoba Untuk Melempar Granat Rasinggan Langsung Dilempar Dan Boom Tidak Mati Dan Dia Coba Untuk Mengejar Di balik Broken Wall Dan Tampaknya Musuhnya Sudah Mulai Tau Keberadaan Kornet Dan Langsung Kabur Di satu Wado Piring Dari Serang Kornet Sikat Miring Boss Dan Kornet Masih Top Global Looting Game Memilih Looting Terlebih Dahulu Mencari Beberapa Perlengkapan Seperti Mad Kade Atau Mungkin Band Killer Dan Juga Beberapa Smoke Karena Sudah Menuju Ke Zona Terakhir Dan Oke Tampaknya Musuhnya Tinggal Satu Squad Lagi Sudah Mengeker Dengan Scope Kali Lapan Smoke Tampaknya Seperti Di Turnamen Seperti Pro Player Melempar Smoke Agak Terbuka Jalannya Biar Bisa Maju Kedepan Akankah Strategi Ini Membawa Kornet Dan Juga Bomb Chicken Dinner Oke Menggocek Dia Coba Untuk Mencari Posisi Yang Aman Dibalik Smoke Dan Sudah Terlihat Tampaknya Disini Tidak Ada Smoke Lagi Dan Kita Akan Kegocekan Tsubasa Tsubasa Korneto Korneti Korneto Korneti Terkena Satu Hit Dan Dia Memakai Hansa Sudah Mulai Jalan Dan Harusnya Ini Zonanya Makin Sakit Dan Lempar Smoke Malah Kedepan Padahal Zonanya Di Kiri Dia Oh My Kornet Dia Baru Sadar Ketika Zona Biru Sudah Mendekati Dia Dilempar Dua Smoke Dan Dia Langsung Lari Tapi Terkenahi Terlalu Sakit Dan Kita Sini Mengguncuk Tsubasa Kornet Tidak Harus Mati Oh My Kornet Sini Jalan An Sini Sini Sini